Intro Intro Halo sahabat dari S.O.I. Kembali lagi di acara Bicara Sehat TV. Akhir-akhir ini kita disuguhi oleh fenomena TikTok. Mulai dari yang menghibur hingga yang paling membahayakan. Salah satunya adalah fenomena Skull Breaker Challenge. Pada kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber untuk membahas topik ini. Halo sahabat R.S.U.I. Saya Dr. Francisca Kaligis. Saya dokter spesialis kedokteran jiwa. Halo sahabat R.S.U.I. Saya Dr. Daryl, spesialis ortopedi dan traumatologi. Oke mungkin saya pertama dulu ke Dr. Francisca. Nah kita melihat fenomena Skull Breaker Challenge ini. Dan itu banyak dilakukan oleh remaja. Mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat R.S.U.I. Jadi memang kalau kita lihat ternyata challenge ini banyak sekali dilakukan oleh remaja ya. Memang di usia remaja itu mereka masih dalam fase tumbuh dan kembang. Dan kalau kita lihat perkembangan emosi, kemudian kognitif dan juga sosial mereka memang masih belum sampai kekedewasaan ya. Belum matur gitu ya. Kalau misalnya kita lihat perkembangan emosinya, mereka tuh masih labil gitu ya. Belum mantap jati dirinya. Dan bahkan mereka seperti mencari jati diri. Makanya seringkali kita sebutnya mereka mengalami identitas. Krisis identitas gitu ya. Jadi seringkali ingin mencari eksperimen, mencoba hal-hal yang berisiko gitu. Untuk mendapatkan kepuasan gitu ya buat mereka. Dan secara kognitif memang seringkali perkembangan otaknya juga belum sempurna. Sehingga ketika mengambil keputusan seringkali, apa ya, gak memikirkan jangka panjangnya. Hanya memikirkan kepuasan yang saat itu saja gitu ya. Nah kalau kita lihat tadi juga perkembangan psikososialnya, pada usia remaja ini seringkali teman itu menjadi figur yang penting ya buat mereka. Apa yang dikatakan oleh teman tuh kayaknya berpengaruh besar ya buat mereka. Jadi kalau biasanya di kelompok pertemanan, kalau misalnya teman-teman bilang, ah lo gak ikutan ini nih challenge ini payah lo gitu ya. Jadi gak gaul misalnya gitu. Mereka akan, meskipun dalam hati kecil mungkin gak kepingin ngikut, jadi kayaknya terpaksa ngikut ya. Jadi memang ada secara alami itu dilewati oleh fase remaja. Ada peer pressure gitu yang seringkali dialami oleh mereka. Mungkin ini juga berkaitan ya dengan fenomena ini. Sehingga mereka sebenarnya mungkin gak kepingin ikut, tapi karena diajak teman-teman kelompoknya, jadi terpaksa gitu mengikuti. Nah, baik sahabat oleh RSUI, jadi kenapa remaja banyak melakukan ini? Karena tadi tiga faktor. Karena faktor emosi yang belum stabil ya dok ya. Yang kedua karena kognitif. Jadi remaja itu masih berkembang. Jadi belum memikirkan jangka panjang ya. Jadi hanya memikirkan jangka pendek ya dok ya. Terus yang ketiga tadi yang faktor sosial pertemanan. Jadi kenapa mereka melakukan? Karena ada dorongan dari teman mungkin ya dok ya. Tekanan ya. Tekanan dari teman sebayanya. Yang kedua nah, mungkin bisa dibagikan tips bagi orang tua, gimana sih caranya supaya menanggapi fenomena ini? Ya, baik Nurse Akbar. Jadi sering kali tadi seperti kita diskusikan bahwa remaja itu sering lebih banyak dengan teman-teman sebayanya. Mereka memang secara alami merasa lebih nyaman untuk cerita atau berdekatannya itu dengan teman-temannya. Nah, biasanya orang tua tuh sering jadinya menghindar gitu ya. Ah, dia kayaknya lebih dekat sama teman-temannya. Saya, udah dia kasih jarak aja gitu ya. Jadi kurang memperhatikan remaja ini. Tapi itu memang alamnya tuh gimana ya? Kan kalau misalkan saya nih, kalau waktu saya remaja memang saya lebih senangnya sama teman ya. Lebih senang sama teman dan emang jarang bicara sama keluarga. Ya, untuk itu memang sebagai orang tua, kita tetap perlu memberikan perhatian. Juga tetap jaga ya komunikasi dengan anak di usia ini. Justru mereka sangat penting ya untuk diawasi, untuk dijaga kedekatannya. Supaya kalau ada sesuatu mereka bisa cerita dengan orang tuanya gitu. Ya, maksudnya ini saya yang mau menurusin dulu bisa dijelasin mungkin ke sahabat dari SUI. Jadi, bentuk pengawasannya yang seperti apa? Karena kan remaja itu nggak suka dikekang ya dok ya. Mungkin bisa dijelasin kan tahabat dari SUI gimana orang tua mengawasi gitu. Ya, betul sekali ya Nars Akbar. Jadi, seringkali orang tua bentuk pengawasannya itu agak berlebihan ya. Itu yang kadang-kadang membuat remaja juga jadi menjauh gitu ya. Mungkin bentuk pengawasannya juga memberikan space kepada remaja itu untuk bisa bersama teman-temannya. Tapi juga komunikasinya bentuknya dua arah ya dengan remaja tersebut. Misalnya kita lebih banyak mendengarkan apa yang dikeluhkan dari remaja itu gitu ya. Jadi, tetap diawasi, diberikan perhatian, tapi nggak usah berlebihan juga gitu ya. Jadi, tidak berlebihan ya dok ya. Tetap memberikan ruang juga untuk remaja itu bisa punya komunikasi dengan teman-temannya. Mungkin saya langsung ke dokter Daryl ya. Nah, ini kan fenomena TIPOC ini yang setelah beri kerjaan sini kan cukup membahayakan ya. Kira-kira seperti apa ya? Kira-kira dampak bahayanya dokter terhadap kesehatan terhadap diri gitu. Oke, jadi kita perlu tahu ya Nars Akbar ya itu fenomena ini saya rasa sangat membahayakan. Artinya dalam segi psikiatri juga, tapi juga dalam segi muskuloskeletal. Artinya hal ini bisa berdampak tidak hanya pada pikiran, maksudnya karena terpengaruh dengan teman, tapi juga ini secara fisik yang kita lihat sangat membahayakan. Yang pertama, anak atau remaja tersebut dia jatuh free fall. Artinya tidak ada tumpuan atau diselengkat ya oleh teman-temannya gitu kan. Dan jatuhnya itu bisa mendarat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, kalau ditanya apa sih yang mengancam? Apapun yang mendarat pertama kali itulah yang terancam. Jadi, contoh saya pernah lihat videonya, yaitu kepala yang jatuh duluan sampai ada yang seperti pingsan atau dia seperti kaku, kejang seperti itu. Ya, jadi itu memang membahayakan bagian sistem saraf pusat. Jadi, itu kepala. Belum ada lagi yang jatuh, dia menumpu pada tangan. Pada tangan bisa jadi, yang paling ringan terkilir. Tapi yang berat berarti patah. Nah, patahnya itu yang banyak memang kasusnya patah itu di kalangan remaja memang banyak. Kalau misalnya jatuhnya seperti menumpu pada tangan. Jadi, kalau ditanya ancaman itu bisa dari ringan sampai berat. Gitu, nurse. Kalau yang paling berat tadi bisa? Kalau yang paling berat tadi, contoh kepala ya, dok, nurse. Yang paling berat tadi itu bisa sampai dengan kematian sebenarnya. Kematian? Iya, karena jatuh lalu mendarat di kepala, itu bisa terjadi concussion atau gegar otak. Gagar otak. Iya, bisa jadi pedarahan di otaknya, lalu bisa mengancam nyawa. Ya, misalnya contoh kita turun lagi ke bawah, dia jatuhnya mendarat di leher. Di leher itu ada tulang servikal. Ya, atau tulang leher. Itu, di tulang leher tersebut, itu ada saraf yang mengatur otot penafasan. Jadi, kalau itu juga terkena. Jadi, terganggulah sistem penafasannya. Orang tersebut jadi susah bernafas. Ya, bisa jadi henti nafas. Lalu, Pak, turun lagi ke bawah. Misalnya tulang leher yang bagian bawah, atau tulang punggung, punggung atas. Itu bisa patah, sampai bisa juga, karena di situ ada saraf. Sarafnya terhubung ke kaki dan tangan, jadi kelumpuhan. Bisa juga jatuhnya terduduk, tulang duduk. Ya, jadi tulang duduk mungkin tidak mengalami kelumpuhan. Tapi nyeri, nyerinya berat. Yang tadi juga, kalau ekstremitas, atau kaki tangan, bisa terkilir, sampai dengan patah. Seperti itu. Ya, pertanyaannya mungkin ya. Karena kan kalau dilihat dari video-video yang viral itu, kalau setelah menakukan challenge yang tadi, yang skull trigger challenge, itu kan temannya biasanya langsung seret ya, dok. Itu aman atau gimana sih? Atau ada pertolongan-pertolongan yang bisa dilakukan jika ada fenomena seperti itu? Ya, kalau dilihat dari video-videonya kan bervariasi ya. Artinya ada yang, saya melihat ada yang terselengkat jatuh, tapi dia dipegang sama temannya. Jadi dia tidak terlalu hanya jadi bercandaan saja. Sampai ada yang jatuh, terus dia tidak sadarkan diri. Nah, yang bahaya itu ya nggak sadarkan diri. Kita nggak tahu apakah itu memang dia pingsan benar, atau seperti apa. Yang pasti kalau memang dia tidak sadarkan diri. Yang pertama adalah kita harus jaga jalan nafas. Jadi jaga jalan nafasnya, memang tekniknya kalau dia, kita nggak tahu jatuhnya di leher kan, atau kepala, kalau dia cedera leher, kita jalan nafas terhambat, lalu kita seret dia, itu bisa cedera. Jadi kita harus, yang pertama, kita stabilkan, tulang leher, ya. Tulang leher, lalu jangan, jangan dikasih minum. Kan kebanyakan kalau pingsan, ya kita kasih minum, gitu ya. Kalau kasih minum, dia bisa tersedak, karena dia tidak bisa mengontrol menalannya dia. Yang kedua, jangan lupa, atau segera langsung cari pertolongan medis. Ya, jadi dari situ kita tidak melakukan no further harm. Kita tidak melakukan sakit atau cedera yang lebih serius dibanding yang sebelumnya. Seperti itu. Oke. Nah, baik sahabat RSUI, sudah tadi penjelasan, baik dari Dr. Francisca dan Dr. Daryl, jadi fenomena TikTok ini, yang terkena dengan skalbrik kerja ini, itu sangat membahayakan. Baik dari segi emosional dan dari segi fisik. Baik, sahabat RSUI, demikian Bicara Sehat TV pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Bicara Sehat TV selanjutnya. Oke, sahabat RSUI, jadi Skull Breaker Challenge ini banyak dampak negatifnya, terutama untuk fisik, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada teman-teman untuk mencari kegiatan yang lebih positif dan berdampak sehat untuk tubuh kita seperti olahraga. Pesan saya untuk sahabat RSUI remaja, sebaiknya kita melakukan pilihan secara cerdas. Jadi, tidak harus selalu mengikuti apa yang dikatakan teman, kalau menurut kita itu sesuatu yang tidak baik. Kemudian kepada keluarga, tetap jaga komunikasi dengan remaja, supaya kita juga tahu apa yang dialami oleh mereka dan bisa membantu mereka kapan mereka membutuhkan kita. Halo sahabat RSUI, saya Dr. Daryl, spesialis ortopedi dan traumatologi di RSUI. Kami di RSUI telah membuka layanan ortopedi dan traumatologi. Jika teman-teman memiliki keluhan mengenai cedera, olahraga, atau nyeri sendi, kami di sini bisa melakukan tindakan minimal invasif seperti artroskopi diagnostik atau artroskopi terapetik. Kami di sini memiliki dokter-dokter yang kompeten, oleh karena itu, silakan datang dan berobat di RSUI. Terima kasih. RSUI, kami memberikan penelitian yang terbaik. selamat menikmati. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.